assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back guys masih bersama harina channel kali ini kita bakal bahas ROM yang kemarin kita install ya nama ROM nya itu RR Remix ya Resurrection Remix yang versi 8.6 itu versi terbarunya guys jadi sebelum kita bahas ROM yang kita install kemarin saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel kita bangun bersama dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari harina channel tentang Xiaomi Redmi Note 3 Pro khususnya buat custom ROM yang kita mainkan buat gamingnya buat PUBG Mobile jadi disini saya bakal meng-custom Xiaomi Redmi Note 3 Pro itu mana yang cocok dan mana yang nggak cocok buat gaming jadi disini kemarin saya install ROM resurrection Remix itu semut banget ya kalau buat gaming jadi kita sekarang review ROM nya dimana bugnya dimana kekurangannya untuk gameplaynya kita kita bakalan besok ya reviewnya setelah ini di next video kita bikin seperti biasa kita bikin gameplaynya ya Oke fokus 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 oke nice nah disini kita ROM nya ya itu adalah Resurrection 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 yang bahasa Inggrisnya nggak susah kita Resurrection Remix yang versi kita cek disini aja versi 8 yang versi terbarunya ya mudah-mudahan kita nggak ngalamin pot disini kita bakal mencari atau melihat apa aja yang ada di dalamnya disini kita buka di pengaturan Resurrection tools kita bisa pindah di tengah di tengah banyak font nya juga kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian saya pakai yang standar aja ya coy status bar bisa juga mau logo diaktifin kita coba kita aktifkan logonya nah di atas pojok ke di pojok kanan kiri yang di pojok kiri itu ada style nya bisa kita bikin Android banyak Oreo juga jadi kita pakai yang original kita pakai yang original original itu yang RR di atas di sini nah teman-teman yang mau install silahkan cek di deskripsi nya link download saya sediakan disitu ini animasi banyak fitur-fiturnya ya sistemnya disini ada juga mode gamingnya ada guys disini guys mode gamingnya tidak ada kita tinggal aktifkan di atas sini disini kita aktifkan mode gaming nah kalau sudah seperti ini mode gamingnya sudah aktif ya Oke kita masuk di sini Androidnya 10 kita masuk ke tentang ponsel lagi ini email nah disini Androidnya 10 ya Android 10 sini saya sudah menginstall menginstall ini install game papi mobile disini game papi mobile jadi kita cek di antutu antutu sorry di AIDA64 ya di AIDA64 ya di AIDA64 di sini version bluetoothnya ada 4.1 versinya Kenzo ya yang RAM 3 guys habis itu disini 1,8 ya MHz ini belum saya install kernel jadi saya masih bingung kernel apa yang cocok buat buat custom ROM ini buat ROM RROS ya ini buat teman-teman yang ada rekomendasi jangan lupa kasih di kolom komentar nanti saya carikan filenya terus saya install disini apakah work atau tidak ya jadi buat teman-teman bantu support channel ini juga ya nah kita kembali di display display itu disini frame refresh rate nya di sini 60hz Andreno nya itu overclock ke 600 MHz ya guys si GPU clock nya itu sampai ke 600 ya 600 MHz resolusinya 1080p oke 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 jadi kita install install di 3dmark kemarin saya install 3dmark jadi udah saya trial juga kemarin disini tuh fps nya keluar semua disini 28 terus ini nanti kita coba install custom kernel nanti apakah berubah disini di next video nanti bakal saya bikinkan ya selesai review review nya kalau sudah saya install kernel elindir atau kernel admin nanti coba kalian komentar apa yang akan kita install nanti jadi buat teman-teman jangan lupa di support channel ini ya terus disini sudah saya install semua nah ini udah nampak juga udah kalau box nya disini belum ketahuan baginya dimana cuman kalau untuk gameplay pubg itu udah enak banget guys jadi buat teman-teman yang mau install silahkan di cek di link deskripsi pokoknya worth it banget nih kalau buat gameplay pubg nah disini kita bakal ketemu pengaturan security security disini ada face unlock face unlock nya disini kan nggak bisa aktif ya kita aktifkan di pinnya dulu pin dulu kita aktifkan 1122 oke kita selesai nah kita coba face unlock nya guys sorry 1 122 oke selanjut nice mantap sekali ya jadi wajah sudah ditambah jadi kita kunci dulu handphone nya langsung kita buka pakai wajah guys nice mantap sekali respon nya itu kurang lebih 0,2 detik ya kita coba lagi nice mantap pokoknya recommended banget lah kalau kalian install ini kalian wajib install ini buat harian juga bisa buat harian juga keren banget jadi buat teman-teman kalian harus install ROM ini keren banget ini belum saya install apa-apa ya disini ya disini belum saya kasih install custom magus modul nya belum saya install semua tapi kemarin saya udah coba untuk gaming pump sudah lumayan oke cuman bakalan saya install itu swipe turbo di next video nanti bakal saya install oke mungkin cukup sekian ya teman-teman semua terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like comment and share ya guys see you next time see you next video guys bye 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 bye